Dua dimensi taqwa yang paling pokok, membangun hubungan baik dengan Allah, dimensi ritual, dan juga ada yang kedua dimensi sosial, membangun hubungan baik dengan makhluk, khususnya manusia, dan dua pancaran itulah yang mengikat dan menyinergikan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah SWT. Solat seseorang bagian dari ibadah ritualnya, semakin baik solatnya, semakin baik pembuktian kebertuhanannya kepada Allah. Implementasi dari solat itu adalah sifat-sifat sosial. Ketika orang baik hubungan dengan Allah, solatnya bagus, maka semua anggota tubuh yang digunakan ruku, sujud, tunduk, patuh pada ketentuan Allah ini, juga implementasinya bisa digunakan untuk menjaga diri dari berbagai tindakan-tindakan yang buruk. Baik berupa faksa, godaan syahwat, ya mohon maaf, kata-kata kotor, jorok, apalagi zina, pornografi, pornoaksi, LGBT, dan turunannya, atau juga perbuatan mungkar yang diingkari hati, gambaran dari nafsu, perut, dan akal. Maaf, merendahkan, mencelak, membuat hoax, sampai ke titik yang lebih besar, merampok, membunuh, dan sebagainya, itu bukan kepribadian orang yang solat. Jadi satu sisi, berhasil sisi spiritualnya, juga sukses dari dimensi sosialnya. Nah teman-teman, tentu membuktikan menjaga keutuhan itu tidaklah mudah. Apalagi bila kita melihat dari sisi lingkungan tempat kita berdomisili saja, ada kalanya orang-orang yang tinggal di komunitas yang muslimnya banyak, mayoritas, atau di dunia Islam pada umumnya, tentu ini memudahkan kita untuk menjaga nilai-nilai keislaman. Tantangannya mungkin terasanya sedikit lebih ringan. Masjidnya banyak, yang pakai kerudung untuk perempuan juga banyak, motivasi untuk berinteraksi kebaikan banyak, berbeda dengan kondisi-kondisi tertentu, yang satu secara lingkungan boleh jadi muslimnya sedikit, komunitasnya menjadi minoritas, atau juga boleh jadi di tempat yang Islam, namun nilai keislaman tidak diterapkan dengan baik, atau boleh jadi dalam konteks tantangannya tidak mudah untuk dilakukan. Itu bisa kita temukan di beberapa daerah yang populasi muslimnya mungkin mayoritas, tapi penerapan hukumnya sekuler atau hal-hal yang terkait dengannya. Ada hal yang cukup menarik untuk kita garisbawahi dan menjadi catatan penting, khususnya terkait dengan muslimah, dimanapun berada. Tentu di antara tanda-tanda ketakwaan, itu ada implementasi yang kita dapatkan dalam kehidupan, berupa tanda-tanda yang Allah kenalkan langsung sebagai jati diri seorang muslimah. Kita beri contoh misalnya jilbab, yang dikenakan hanya oleh muslimah, tidak oleh muslim, oleh perempuan muslimah yang beriman, tidak oleh laki-laki. Nah teman-teman, bagi yang muslimah, saudariku, dimanapun berada, baik adik, kakak, ataupun juga turunan-turunan yang lain, para ibu, para akhawat, tidak mudah untuk mengenakan jilbab ini dengan kondisi yang dipertahankan dalam hal-hal yang spesifik secara islami mesti digunakan. Yang saya maksudkan, di lingkungan yang saya sebut tadi, adaptasinya mudah seperti di Indonesia atau di tempat-tempat yang muslimnya banyak atau di pusat-pusat keislaman. Sehingga menjadi karakter, bahkan menjadi budaya, itu nyaman digunakan. Namun, ketika satu petualangan, atau mungkin tuntutan, baik pekerjaan, ataupun juga sekolah, kuliah, berpindah ke tempat lain, yang karakternya berbeda, kan, kemudian budayanya tidak sama, sehingga membentuk satu cara pandang yang berbeda. Merasa, seakan-akan yang berjilbab ini, kok beda dengan yang tidak berjilbab? Cara pandangnya lain, karakter budayanya berbeda. Sehingga, para saudari kita yang tidak memiliki kecukupan bekal atau kemantapan tekad dalam dirinya untuk mempertahankan jilbab, kadang-kadang bisa terpengaruh, goyah, dan tidak sedikit kemudian yang sangat disayangkan menanggalkan jilbabnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah, nah ini poinnya, mempublikasikan proses penanggalan itu, ya, sehingga semua seakan-akan mesti melihat bahwa saya sekarang telah berubah tanpa disadari bahwa perubahan itu sesungguhnya sedang membawa kepada dampak-dampak yang secara pandangan keislaman tidak ideal untuk bisa dilakukan. Oleh karena itu, penting sebagai tambahan informasi, penguatan keilmuan, sehingga dengan penguatan informasi dan ilmu ini, kita paham, oh, basicnya ini loh, perempuan muslimah itu berjilbab itu karena seperti ini. Sehingga kita punya wawasan yang lebih luas, punya keyakinan yang mantap untuk berjilbab, dan punya kebanggaan untuk melakukan itu. Nah, saya berikan satu kisah dulu sebelum kita sampai ke titik yang ingin saya maksudkan. Dulu, saat di awal periode Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yatrib. Nah, yang kelak, Yatrib ini akan berubah menjadi suasana kota yang mencerahkan sehingga disebut dengan Al-Madinah, Al-Munawwarah. Ya, kota yang mencerahkan, membawa perubahan cahaya-cahaya kebaikan. Dari yang tadinya kacau secara ekonomi, kemudian juga kacau secara sosial, dinamika masyarakatnya itu dekat kepada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu, ya, stabilitas, permusuhan, dan sebagainya. Maka, Nabi SAW ketika berhijrah, Allah berikan petunjuk pada beliau dalam durasi yang sangat singkat, bisa merubah itu pada tatanan kehidupan civil society. Jadi, masyarakat madani yang begitu baik, begitu rukun, begitu kuat akarnya, dan dalam tahapan-tahapan itu ada juga beberapa drama-drama yang terjadi. Apa di antaranya? Ada kebiasaan preman-preman di sekitaran Yathrim, ya, preman-preman di awal-awal masa Al-Madinah, Al-Munawwarah, itu jangan dikira nggak ada preman-nya, ada preman-nya, ya. Nah, itu suka ganggu perempuan. Khususnya kalau malam-malam, perempuan itu ingin, mohon maaf, menunaikan hajatnya, dia keluar, ya, mencari tempat-tempat toilet umum, gitu ya, dalam kondisi di masa itu tentunya. Nah, ini seringkali ketika keluar malam itu mendapatkan gangguan dari preman-preman. Nah, penting diketahui, teman-teman, landscape masyarakat pada masa itu, di era itu, dan Islam kemudian datang memberikan perubahan untuk mengarahkan pada kehormatan. Nah, di era itu perempuan terbagi pada dua bagian, pun demikian dengan laki-laki nanti, ya. Ada statusnya perempuan-perempuan yang merdeka, dalam status yang terhormat. Ada perempuan-perempuan juga, saya khususkan perempuan, yang statusnya menjadi budak. Nah, di era itu perbudakan masih ada, ya. Era jahiliah, bukan hanya di lingkungan masyarakat jazirah Arab, sampai kita lihat di Eropa pun, ya, di Yunani pun, kemudian juga tempat-tempat yang lainnya perbudakan masih marah. Dan dahsyatnya, Islam datang untuk mengentaskan semua sifat perbudakan itu. Makanya nanti kita akan lihat dalam hukum-hukum yang turun dalam keislaman, termasuk hukum nikah, ya, salah satu manfaatnya, hikmahnya adalah nanti untuk mengentaskan perbudakan. Nanti zakat juga demikian, termasuk aspek-aspek yang lainnya, termasuk waris. Banyak sekali hukum dalam Islam untuk memberikan pencerahan bahwa perbudakan tidak diperkenankan dalam nilai keislaman. Jadi sebelum piagam PBB itu hadir, Islam jauh lebih dulu mengantarkan nilai-nilai kesetaraan dalam kemanusiaan dan nilai-nilai berkeadilan. Secara singkatnya adalah, preman-preman ini, itu seringkali mengganggu perempuan-perempuan khususnya yang kalangan budak. Ya, apa di antara tandanya? Di kalangan budak ini tampilnya, tampil bebas. Di antara cirinya, kepalanya nggak ada penutupnya. Jadi kalau mereka keluar malam, tidak menggunakan penutup, nah itu mereka pastikan, wah ini budak bisa diganggu, bisa dikerjai, dan sebagainya. Nah, ada beberapa perempuan merdeka pun, ya, yang ternyata juga karena hajat tertentu, dia tidak sempat menutup kepalanya, kemudian dia keluar, terganggu juga. Dalam situasi itu ternyata didapati pula, ya, beberapa perempuan yang beriman, muslimah ketika keluar, dan ayat tentang kerudung, tentang jilbab itu belum turun, ya, khususnya tentang jilbab, karena nanti perbeda antara menutup kerudung saja dengan jilbab yang melonggarkan dan merendahkan. Begitu keluar, kemudian terganggu, dan dilaporkanlah itu kepada Nabi SAW. Nah, laporan yang disampaikan kepada Nabi itu, terganggunya seorang perempuan muslimah, itu yang menjadikan respon Allah SWT turun, dengan langsung menurunkan satu wahyu, yang dengan wahyu itu mengangkat derajat seluruh perempuan muslimah menjadi terhormat. Dan dengan itu pula, membebaskan nilai-nilai perbudakan, disamakan, baik merdeka ataupun yang budak. Sepanjang Anda sudah masuk Islam, Anda terhormat dihadapan Allah SWT. Naik status, semua dalam keadaan terhormat. Nah, apa simbolisasi nilai penghormatan itu dan penjagaan kepadanya? Turunlah kemudian, tuntunan syariat, di surah ke-33, di surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 59, di halaman 426. Baiknya, kita bisa lihat, teman-teman sekalian, ini saya baca akan langsung dengan keadaan mushafnya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan nabi, Kul li azwajika, wa banatika, wa nisail mu'minin, yudnina alaihinna, min jalabi bihin, dhalika adana, ayyu'rafna, falayu'udhain. Wa kanallahu ghafuran rahima. MasyaAllah. Ya ayyuhan nabi, hei nabi. Ini menarik ini, ya. Jadi, kadang beliau, Rasulullah s.a.w., ya, s.a.w., itu kadang dipanggil dengan rasul, kadang dipanggil dengan nabi, kadang dipanggil dengan sifat, ubudiahnya abdun, kadang juga, namanya disebutkan dengan nama Muhammad. Empat kali disebutkan dalam Al-Quran, dan Ahmad sekali disebutkan dalam Al-Quran, untuk menunjuk pada keterangan Nabi Isa, alaihi salam. Ya ayyuhan nabi, ketika disebutkan nabi, ini bukan hanya menunjuk pada pribadi, tapi membawa sebuah berita besar. Ya, dari kata naba, naba nubu'wah, orang yang menerima naba disebut nabi. Ya, naba itu, berita yang besar, yang agung, yang istimewa. Jadi, kalau ada informasi, dibuka dengan kata, ya ayyuhan nabi, wahai, orang yang ditugaskan oleh Allah, membawa berita yang agung, yang istimewa. Ini tandanya, ada informasi yang istimewa. yang agung, nilainya tidak sama dengan yang biasa-biasa. Terima kasih. Ya ayyuhan nabi, duhai nabi, wahai, yang ditugaskan membawa berita agung, yang istimewa. Apa berita itu? ul-di-azwajika, wa banatika, wa nisa'il mu'minin. Ya, sampaikan, viralkan, katakan, pada satu, istri-istrimu. Yang kedua, banatik, anak-anakmu yang perempuan. Yang ketiga, nisa'il mu'minin. Seluruh perempuan yang beriman. Nah, dia, seluruh perempuan yang beriman. Beriman. Yudnina alaihinna min jadabi bihinna. Mulai sekarang, kata Allah, sampaikan pada mereka, kenakan jilbab. Ya. Jilbab yang bagaimana? Yudnina alaihinna min jadabi bihinna. Bukan sekedar menutup kepada kepalanya, itu turunkan. Ya, ini ada beberapa tafsir, di samping saya, ini ada Tanwirul Miqbas, yang paling klasik, kepada Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Ada jami'ul bayannya, Al-Fadari, tafsir Al-Fadari, ini juga termasuk tafsir klasik, yang artinya periodenya dekat, ke era-era, ke sahabat, kemudian ke Nabi SAW. Lalu ada Mafatihul Ghaym Ya'arrazi, ada tafsir al-munirnya, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi, beberapa, semua, tidak ada perbedaan. Ya, dalam penafsiran ini, memberikan gambaran, yang dimaksa dengan jilbab itu, yang menutupi bagian kepala, rendah, sampai ke nahar, nah, nah, itu ini, bagian dada, ini ya, antara leher dengan, di sini, bawah, ini menutup ke sini, sampai jalabi, jalabi itu minjuyubibihina, artinya sampai ke sini. Ya, setidaknya, ini paling rendahnya itu segini, tutup, sampai segini, sehingga tertutup, bagian-bagian, terutama aurat pokoknya, gitu ya, perempuan kan seluruh bagiannya, aurat, kecuali nanti beberapa yang tampak ilama, buharaminha, seperti telapak tangan, dalam kondisi-kondisi terbentuk, dengan wajah, gitu kan, nah, ini yang lainnya, ditutup, yang paling menarik adalah apa? Tutup itu dari kepala, setidaknya rendahkan, turun ke bawah, ya, nah, kalau cuma sampai sini, namanya khimar, kerudung, kerudung itu kan suka ada modelnya yang sampai sini, gitu kan, nah, ini turunkan ke bawah, sehingga tertutup, ya, bukan terbungkus ya, mohon maaf gitu ya, kalau terbungkus itu, izin ya, kadang ketat, terlihat bukan itu, ya, jilbab itu sesuatu yang ketika diulurkan itu, ya, longgar sehingga tertutup, dengan sempurna bagiannya, nah, apa tujuannya menggunakan jilbab itu? Zadika adana ayin yorofna, fana yu'tain, itu tanda awal, Anda dikenal sebagai muslimah, ya, yang terhormat, nah, yorofna di sini ada tafsiran pertama, di kalangan ulama itu, untuk menunjukkan satu, ya, bagi perempuan-perempuan yang merdeka khususnya, gunakan itu, sehingga merubah kesan, bagi orang-orang yang bertindak kriminal ini, ya, dengan, mohon maaf, hasrat seksual dan nafsu yang kurang bagus ini, ya, mengetahui bahwa, oh ini perempuan terhormat, ya, ini orang merdeka, tapi menariknya, ayat ini pun, diungkapkan dengan kata yang umum, nisa ilmu'minin, ya, nisa ilmu'minin itu bisa, untuk yang merdeka, bisa digunakan juga untuk yang mudah di masa itu, karena hukum mengatakan, ala'i baratu bi'umumil lafzi, la'i khususis sebabi, ya, hukum itu, hikmah itu diambil dari keumuman lafad, tidak dikhususkan kepada sebab turunnya, atau kondisi saat turunnya, maka ayat ini, memberikan gambaran besar, pada saat itu, diturunkannya ayat jilbab, satu, untuk mengangkat derajat muslimah, menjadi terhormat di hadapan Allah, jadi ini hadiah nih, ya, ini satu ini hadiah dari Allah, untuk perempuan, untuk muslimah, ya, saya kasih gambaran begini, eh, anda dikasih hadiah, oleh yang paling disayang misalnya, ya, lisa kamis disayang, gak ada yang serupa dengan Allah, anda diberikan hadiah, oleh orang yang paling menyayangi anda, ayah anda kasih hadiah, ibu anda kasih hadiah, kan, diterima gak? eh, diterima ya, bahkan tidak sedikit, teman kasih hadiah langsung diposting, gitu kan, teman kasih hadiah langsung diposting, ini Allah kasih hadiah, dan hadiah itu saking spesialnya, mengangkat status perempuan, menjadi terhormat, ya, disamakan yang muda, dengan yang merdeka, saat itu, sama-sama pakai jilbang, terhormat, kan, nah, setelah itu, hilang sifat perbudakan, dilekatkan itu bagi setiap muslimah, ketika mengenakan itu, itulah hadiah yang Allah berikan, pada setiap saudariku muslimah, dimanapun berada, yang mengangkat statusnya terhormat, di hadapan Allah, jadi kalau Allah sudah angkat, jangan turunkan, kalau Allah sudah mengangkat terhormat, jangan rendahkan, itu hadiah, ya, dan hadiah itu mewah, kenapa? sebab ketika, seorang perempuan meninggal, hadiah penghormatan Allah itu, diabadikan menjadi bagian dari kafannya, itulah sebabnya, nanti perempuan punya satu kain tambahan, ketika meninggal, itu kain jilbabnya, ini menandakan, bagaimana Allah mengangkat, derajat perempuan terhormat, bukan hanya saat hidupnya, saat wafatnya pun, pakai ikan jilbab, pakai ikan bagian kerudung, bagian atasnya itu, untuk menutupi bagian kepalanya, ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan tidak diberikan pada laki-laki, ya, yang paling dahsyat, setelah itu apa? setelah mengenakan, tanda itu sebagai kehormatan dari Allah, pakai jilbab itu, maka dengan itu, aman, ya, dipastikan tidak boleh diganggu lagi, artinya apa? setiap perempuan di masa itu, yang sudah menggunakan jilbab, sebagai tanda dia muslimah yang terhormat, maka hukum melekat pada setiap laki-laki muslim, untuk melindunginya, menjaganya, dan itulah yang ditanamkan, pada setiap pria-pria muslim, yang melihat perempuan muslimah berkerudung, berjilbab dengan benar, bukan hanya sekedar pakai, tapi dia gunakan jilbabnya, untuk menjaga kehormatan dirinya, ya, jadi ketika Allah, memberikan kepercayaan, pada setiap perempuan muslimah, dengan jilbabnya, secara terhormat, maka, iman kita, memberikan respon, untuk menjaga kehormatan itu di hadapan Allah, jangan gunakan jilbab ini, pada hal yang negatif, ya, mencuri pakai jilbab untuk kamuflase, pakai jilbab kok korupsi misalnya, itu dosanya besar, ya, kenapa? karena saat dia melakukan tindakan kejahatan, orang menyoal, pakai jilbab kok begitu, apalagi kesimpulannya salah, ya, daripada begitu, lebih baik tidak berjilbab, yang tidak koruptor, ya, ya, koruptor tidak berjilbab, ya, dibandingkan dengan yang tidak berjilbab, tapi tidak korupsi, nah, perbandingan sudah salah, ya, sudah salah, jadi yang disalahkan kemudian, jilbabnya, nah, kan sering saya katakan, kalau peci tidak masuk ke kepala, jangan dipotong kepalanya, karena tidak semua perempuan berjilbab itu bersikap demikian, tapi ketika kehormatan itu tidak dijaga, maka rendah statusnya, ya, rendah statusnya, untuk itu yang pertama, jaga kehormatan hadiah Allah itu, ya, yang kedua, falah yu'zain, hukum mengikat, ketika perempuannya menjaga kehormatan itu, bersikap yang baik, bersikap mulia, dikenakan kebanggaan, Allah mengangkat statusnya dengan terhormat, lalu dia gunakan sifat-sifat kebaikan, untuk menjaga kehormatan itu, bicaranya yang santun, dia jaga kehormatan dirinya, afifat, menjaga dirinya dalam kondisi terhormat, ya, menjaga langkah, tuturnya, perilakunya, supaya Allah riba, falah yu'zain, maka ketika kehormatan itu dijaga, Allah kirimkan para penjaga di sekitarannya, ya, ditanamkan sifat kehormatan, pada setiap laki-laki lindungi, jaga dia, ya, itulah sebabnya sering kita dengar kisah, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan itu terjaga, di jalan dia terjaga, terlindungi, betapa banyak kita dengar kisah, ada seorang yang jalan, lewat, di tempat yang, cukup sepi, pereman-pereman ada di situ, ketika ia kenakan dengan baik, ya, dia tidak diganggu, ternyata, terlihat setelah itu, ya, ada kesaksian bahwa ada yang menjaganya, dan sebagainya, itu mungkin hal-hal spesifik yang khusus, berlaku pada kalangan-kalangan tertentu, sehingga yang tingginya, yang menjaga kehormatan, sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jadi, sekali lagi, bagi perempuan-perempuan, yang telah berjilbab, jaga jilbabnya, karena itu, kehormatan, hadiah yang Allah berikan, dan konsekuensi penjagaan, dari setiap pria-pria muslim, yang ada sekitarannya, dan bagi yang belum berjilbab, ambil hadiah itu, mumpung masih berada di, alam kehidupan, jangan sampai dipakaikan saat wafat, begitu wafat dipakaikan, dan saat hidup tidak menggunakan, nanti jangan sampai pulang kepada Allah, dengan rasa malu, pertanyaan tertamanya, kenapa aku berikan kau hadiah, ya, tapi kau tidak ambil, mau jawab apa, ya, nah, jadi, itu penting untuk kita bawa, sebagai, nuansa yang menguatkan, keimanan dan kebanggaan kita, jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu pakai jilbab, sampai ikan, ini hadiah Tuhanku kepada aku, hadiah Allah kepada aku, yang mengangkat kehormatanku di hadapan, terus apa fungsinya, ya kan, fungsinya adalah, satu, untuk memberikan kebahagiaan kepada aku, jaminan ketentraman bagiku, dan mengingkat hukum bagi setiap pelaki muslim, ketika aku menggunakannya, aku terlindungi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak, sekian teori, tapi ketetapan dari Allah, ini yang paling indah, dan sungguh Allah mengetahui, tindakan-tindakan yang kadang kurang baik, dikenakan oleh perempuan berjilbab, atau yang belum siap untuk berjilbab, Allah memberi kesempatan, jika ada yang ingin berubah, Allah ampuni, jika ada yang ingin, menggunakan kepada kebaikan, Allah sayangi, dan jikapun ada yang berlebihan ingin kembali, Allah terima dengan sifat rahmatnya, Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, perempuan yang melepaskan jilbabnya dengan sengaja, kemudian misalnya, mempertontonkan kepada siapapun, tidak sedikit pun berpengaruh kepada Allah, tidak sedikit pun, ya, berdampak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak, merendahkan statusnya sebagai Tuhan, tidak berpengaruh, bahkan tidak memberikan efek apapun, nah justru itu akan kembali kepada dirinya sendiri, untuk itulah kemudian kita harus banyak mendoakan, ya, supaya sedari-sedari kita yang muslimah, bangga dengan jilbabnya, dia kenakan dalam kebaikan, ya, dan dia bisa posting, semua anugerah kehormatan itu, dengan postingan terbaik, untuk memotivasi keindahan ini, sehingga setiap muslimah, bangga dengan jilbabnya saat hidup, bangga saat dikenakan dalam wafat, dan bangga saat menjawab pertanyaan Allah, bagaimana status jilbab, yang aku berikan kepadamu sebagai hadiah, yang menaikkan martabat, dan kehormatanmu di hadapanku, Adi Hidayat, semoga berkenan, maafkan saya, subhanakallahum bihamdika, syurada ilaha illa anta, astagfirullah wa natubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, selamat menikmati, terima kasih, Terima kasih.